Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Henrikimanoel Channel yang selalu memberikan dorongan motivasi, support buat Anda semua teman-teman Saat ini saya akan memberikan informasi khususnya buat teman-teman CEO Yang menjalankan ECW ya Pada tanggal 30 kemarin itu ada pengumuman Pengumuman resmi dari aplikasi kita Nantinya tidak mendapatkan lagi 50% Di bagian output tambahan teman-teman Kalau teman-teman CEO pasti mengerti ya Dan jelas dari aplikasi disampaikan untuk Tujuan jangka panjang aplikasi kita Jadi untuk mengurangi sirkulasi Koin ECW Dan juga untuk menciptakan harga yang wajar Maka mungkin manajemen melihat bahwa harus didiadakan 50% daripada output tambahan teman-teman Itu nanti berlaku per 1 September 2021 Dan apakah ini berkaitan dengan Isu ya Dan memang juga ada di aplikasi itu disampaikan bahwa Nanti pada bulan September itu masuk di Bursa Global Apakah ini tindak lanjut daripada Program ini Kita tidak tahu kita lihat saja ke depannya Tapi yang intinya teman-teman CEO ini terus melakukan Perbaikan-perbaikan dan terus memikirkan untuk jangka panjang Teman-teman bisa lihat sendiri kan Nah jadi seperti itu teman-teman Supaya Anda tidak bertanya-tanya Anda tidak kebingungan Ini semata-mata untuk Membuat bisnis ini Long life Untuk apalah kita untung besar Tapi Hanya sekejap Kita berharap Bisnis kita khususnya disini Bagus Dan Prospeknya ke depan sangat Panjang teman-teman Iya kan Jika panjang Kita juga yang akan diuntungkan Dan memang ketika kita Yang terjadi sekarang ini Dengan adanya output tambahan Itu luar biasa ya teman-teman Luar biasa Pengaruhnya Untuk kita Tetapi Next tanpa output tambahan pun Saya rasa juga Tetap Luar biasa ya Jadi teman-teman Kalau saya pribadi Kalau mau mengikuti Tinggal yang dilakukan sekarang adalah Memperbesar Menyewa penambang yang lebih besar Mengaktifkan penambang yang lebih besar Terus Untuk menghasilkan Koin yang lebih banyak juga ya Di Setiap harinya Setelah melakukan penambangan Atau setelah berjalan kaki Lalu yang berikutnya adalah Jaringan Network Itu tetap ada Itu tetap ada Berarti pendapatan tim Yang dari hadiah itu Tetap ada teman-teman ya Karena yang diumumkan Hanya output tambahan 50% itu Jadi Apa yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Buat teman-teman Siu semua Dan yang mungkin Lagi penasaran tentang Siu Silahkan menyimak video-video saya Yang saya sudah buat Juga ada Mengikutkan link Pada deskripsi video ini Penjelasannya bagaimana Menjelaskan Menjalankan SCW Ya Itu youtube saya Dan juga saya ada Menyertakan link Untuk Anda yang ingin Mendaftar di Siu Tinggal di klik aja Salah satunya ya Nah Jadi Seperti itu teman-teman Lalu hari ini juga Banyak yang menghubungi saya Dari pagi Sudah menghubungi saya Meng Whatsapp Atau di group Ribut Saya Sekarang Lebih banyakan Memberikan informasi Di youtube teman-teman Supaya Teman-teman juga Melihat Informasi yang saya sampaikan Dari youtube Ya Jadi pola Informasi saya itu Adalah dari youtube Jadi kalau teman-teman Mau lihat Dilihat aja youtube DHI Yang membahas tentang siu Nah hari ini adalah Ada maintenance Aplikasi kita Makanya di Dalam keadaan Pasar transaksi itu Tidak ada nilai ya Tidak ada kelihatan Angkah Ya Fluktuatif Fluktuasi pasar Yang ada disitu Tidak ada Baik itu SCW Bitcoin Dan Ethereum Kenapa lagi Pemeliharaan Server Seperti biasa Jadi kalau teman-teman Bangun Pagi hari Dan ingin menjalankan SEO Atau menyewa penambang Mengalami masalah Seperti itu Ingat aja Itu kita lagi Sedang dalam Pemeliharaan server Ya Supaya Anda tidak kaget Kenapa saya Gini Gini teman-teman Kita ini sudah Dewasa semua Ya kita sudah Dewasa Dan saya Harapkan juga Teman-teman itu Berpikir Dewasa Mungkin Anda Berpikir Kenapa Bang Dema Susah untuk Memberikan Klarifikasi Atau jawaban Karena saya pun Pribadi Begini Belajar untuk Mempercayai Aplikasi ini Yang saya sudah Lihat pergerakannya Dari awal Saya Menambang Kemudian Mendapatkan hasil Dan itu sampai sekarang Terbukti teman-teman Jadi jika ada Kendala-kendala Yang ada di Aplikasi kita Anda bisa Mencari tahu Kenapa Ya Saya pun begitu Saya mau bertanya Kepada siapa Saya pun Sekarang dengan Tim Singapura itu Slow response Saya tahu kenapa Saya berpikiran Seperti ini Bahwa Dia akan membuat Saya menjadi Orang yang dewasa Awal-awal Ketika Awal Dilaunching SJW Itu Intense komunikasinya Karena dia memberikan Keyakinan kepada saya Sekarang Paling Ya Mungkin di hatinya Dia mengatakan bahwa Lihat SJW Kan nyatanya adalah Aplikasi yang bagus kan Jadi kamu tidak usah Risau Kamu tidak usah Galau Ketika ada masalah-masalah Di aplikasi Karena itu adalah Hal yang biasa Seperti maintenance Jadi seperti itu Teman-teman Kalau misalnya Ada permasalahan-permasalahan Password Anda Itu adalah kesalahan diri Anda Semua sudah ada dari aplikasi Helpdex kita Layanan aplikasi kita Tinggal dihubungi saja Atau teman-teman bisa Menghubungi Admin-admin yang Dari luar Kan ada tuh banyak Tersebar nomornya Saya juga sering memberikan Kepada teman-teman yang lain Jadi kita tidak pelit-pelit Informasi di sini lah Jadi Anda sudah melihat sendiri SJW sejauh ini Yang kita sudah jalankan Dan terus melakukan Perbaikan-perbaikan Dan memikirkan Untuk jangka panjang Hari ini Ditunggu saja Teman-teman Seperti biasanya Kalau di aplikasi SJW itu Beberapa elemen Yang mungkin Ada bermasalah Itu berarti Lagi dalam Pemeliharaan server Tidak usah risau Tidak usah galau Sedikit-sedikit Waduh gimana ya Yang ini Yang saya mau Teman-teman pahami semua Bukan saya Menentu diri Bukan Tapi saya juga ingin Apa ya Bukan saya tidak mau memberikan informasi kepada Anda Bukan Kalau Anda ingin melihat informasi Lihat dari Youtube saya Lihat dari Youtube saya Karena kenapa saya sekarang main di Memberikan sistem informasi dari Youtube Saya sudah pernah menyatakan kepada teman-teman semua Kalau kita membuat grup Grup Whatsapp itu rawan Rawan dimasuki oleh Haters Haters membagi informasi-informasi yang tidak senono Iya kan Saya tidak mau yang begituan teman-teman Jadi kalau Anda mau lihat Tinggal lihat saja informasi terupdate dari Youtube saya Untuk menjawab semua Apa yang menjadi pertanyaan Anda semua ya Anda bertanya di Whatsapp atau di grup Atau kejap pribadi ke saya Lihat jawaban saya di Youtube Supaya minimal juga teman-teman Ada Ya kita saling Saling support lah ya Jadi seperti itu teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan kali ini Bermanfaat buat teman-teman semua Teman-teman jaga tetap Jaga kesehatan Anda Jaga makan Anda Pola tidur Anda Supaya di masa pandemi ini Daya itu tahan tubuh kita Imun kita kuat teman-teman Dan kita tetap beraktifitas seperti biasanya Kita menggunakan masker Ya kalau perlu didobol Jaga jarak Cuci tangan Patuhi protokol kesehatan dengan tingkat yang tinggi Karena ketika Anda terpapar Anda yang akan menderita Sama yang saya sampaikan Ketika Anda yang konservatif Anda yang menikmati ketika Anda berhasil Ketika Anda membuka diri tentang sebuah peluang Anda yang akan menikmati hasilnya bukan orang lain Ya Jadi seperti itu teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Saya Dima memberkati Anda semua Sukses dan Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati